Senggol kalau gak disenggol di luar, karena jejak digitalnya ada ya, jadi Mami itu memang disenggol di luar sama dia, kalian bisa searching di internet. Awalnya disenggol itu tentang apa? Awalnya disenggol itu Mami berseteru sama kaumnya dia, ya kaumnya dia itu, ya berseteru, terus dia ikut campur gitu loh, itu sih awalnya. Jadi Mami gak menyangka gitu kalau seandainya ini orang kenapa ikut campur, sedangkan Mami gak kenal dia, gitu. Kalian bisa searching lah di Youtube masih banyak meredah. Oh iya betul, sebenarnya kalau mau ada masalah itu harusnya dia bertabayun dulu sama Mami dulu. Ini kenapa nih Mami sampai berantam ribut sama kaumnya dia, gitu. Jadi harusnya bertabayun dulu, itu sangat bagus. Kalau menantang adu jontos Mami ladenin, dia. 10 lawan 1 juga Mami ladenin. Berarti siap bertemu Mami? Oh sangat siap dong. Kenapa harus mundur? Ada pesen-pesen gak sih, Mami? Artinya kan ini fansnya kan banyak yang menyerang Mami ya, karena Mami. Mungkin kecedawaan itu juga menyenangkan tangan. Gimana nih, para fans-fans, para orang-orang? Maksudnya begini, terima aja fakta yang sebenarnya gitu loh. Jangan ngotot, oh di ini perempuan mau menyerang, terima aja fakta. Fakta, it's fakta. Kalaupun keandainya dia bilang, ya dia perempuan, ya itu suka suka dia. Begitu. Buat fansnya. Fansnya Allah ya. Terima kasih, Mami. Ada sesuatu masalah terganjal itu menyerang bertabayun dulu. Aku gak tahu dia menyerang bertabayun apa enggak ya. Maksudnya kalau ada orang salah itu, jangan langsung dihujat dan diserang. Gak dipabisan seperti yang Mami lihat di video itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dia mau ketemu Mami ya oke-oke aja. Tapi Mami rasa dia tidak akan pernah datang ke Indonesia deh. Kenapa, Mami? Hah, gak tahu deh. Sepertinya. Karena kalau masuk ke sini kan susah lagi untuk keluar kan. Gitu. Susah lagi dia untuk masuk ke sana. Mungkin kalau stay di sini ya bisa aja gitu. Kalau dibilang takut tersaingin, kayaknya kita beda ya. Beda maksudnya. Beda jalur. Mami kan manajemen artis ya. Kalau dia kan hanya ebo-ebo di Instagram. Orang viral ini kan seminggu-dua minggu. Waktu dia live aja kan, lagi heboh-ebohnya sampai 500 ribu kan. Nah sekarang, kemarin teman anak-anak online kirim Mami cuma 80 ribu. Nanti juga bakal turun-turun kok. Viral-viral di Indonesia ini hanya seminggu-dua minggu aja. Abis itu, dan. Jadi yang masuknya musiman, viral-musiman gitu ya? Ya, viral-musiman. Seperti yang kita pernah lihat aja kan. Banyak kan seperti Norman Kamaru, Kak Ji, Lehan. Banyak yang udah viral-viral. Kalau Mami kan memang berkecimpung di dunia artis. Bukan Mami si artisnya. Kalau Mami kan bukan artis. Mami ini memang manajemen artis. Kebetulan, ada masalah-masalah sama artis. Jadi dia jadi nyemplung gitu aja sih. Jadi Mami gak viral lewat yang seperti kola-kola. Oke deh, Mami. Ada aku dikit kok. Aduh.